Kelapa muda bakar dengan campuran rempah-rempah saat ini menjadi incaran dan sangat diminati warga untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Alhasil para pedagang kelapa bakar mengaku mendapat keuntungan lebih banyak ketimbang sebelum pandemi. Kelapa muda bakar sedikit berbeda penyajiannya dengan kelapa muda kebanyakan. Untuk menikmati kelapa muda bakar, proses pertama yang dilakukan adalah membakar kelapa muda dengan menggunakan api hingga meresap ke dalam buah. Selanjutnya kepala dikupas dan diracik dengan berbagai rempah-rempah alami. Lokasi kuliner kelapa muda dibakar ini berada di Jalan Stadion Desa Mon Gedung, Kesempatan Banda Sakti, Kota Lusmawe. Kelapa bakar ini memiliki aroma khas, perpaduan madu dan sejumlah rempah-rempah melebur menjadi satu dengan tekstur kelapanya yang lembut, menjadikan rasa dan aroma kelapa bakar bertambah nikmat. Proses pembakaran kelapa memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, sehingga mendapatkan rasa khas dan tekstur yang lembut. Untuk menikmati kelapa bakar, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 15.000 rupiah per buah. Masyarakat meyakini kelapa bakar ditambah beraneka rempah memiliki manfaat menjaga kebukaran dari imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Salah seorang penikmat kelapa bakar mengatakan, sudah sering mengkonsumsi kelapa bakar. Selain memiliki rasa yang nikmat, kelapa bakar juga bisa menjaga tubuh tetap bugar di tengah pandemi COVID-19. Sering, enak terasa rempah-rempahnya bakar. Lagi COVID-19 kayak gini kayaknya badan enak, ini istamina, istamina. Benambah istamina enak lah, badan. Harga, harga lumayan terjangkau lah. Harga rakyat, rasa dijamin endul, rasanya, harga rakyat, kerayatan lah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Zahara Sulfah. Zahara mengaku setelah mengkonsumsi kelapa bakar, badan terasa sehat dan segar. Ya, sering lewat, kami lewat pulang sambil pulang belanja, kita lewat, kita baca, ada kelapa bakar. Kita coba rasanya, rumpahnya terasa, ada kayu manisnya, ada terasa cengkehnya, ada daun salam, ada serainya, untuk menambah stamina badan. Habis makan apa yang terasa? Terasa badan segar, jadi saya sering nyut-nyut kaki, asam urat, terasa setelah minum ini ada kurang. Saya suka minum kelapa bakar ini, karena memang kasihannya itu banyak manfaatnya. Yang terutama sekali untuk menjaga daya tahan tubuh saya sendiri, kemudian manfaat lainnya mengulangi kolesterol, kemudian bisa mengatasi batu ginjal. Jadi ada manfaat-manfaat lainnya, nggak mungkin tidak. Zulfikar, pemilik bisnis kelapa bakar, mengatakan awalnya membuka usaha kelapa bakar berawal dari ide adiknya yang pernah berjualan di Malaysia. Zulfikar kemudian mulai merintis usaha sendiri di kota Lusmawe. Video dari adik saya, adik saya dulu dia pernah jualan di Malaysia kelapa bakar ini. Jadi saya berpikir itu buka di sini. Alhamdulillah semakin meningkat, kalau kita bilang 5.50 adalah satu hari. Menurut Zulfikar, permintaan kelapa bakar ini pun terus meningkat. Perhari mereka bisa menghabiskan 50 hingga 70 butir kelapa muda. Dari Lusmawe, Armiya Jamil, Ainyus melaporkan.